Masih bersama saya, Amandalia, dalam Kompas Madiun. Saudara ratusan warga dan santri di Madiun, Jawa Timur, rela mengantri untuk mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar polres setempat di Pondok Pesantren Mekar Agung, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Warga yang khawatir takut kehabisan vaksin, berjumbel di pintu masuk agar mendapat kiliran lebih awal. Ratusan santri dan ratusan warga Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, selasa pagi harus mengantri di pintu masuk Pondok Pesantren Mekar Agung, Desa setempat untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac dosis pertama. Antrian warga dan santri ini mengular hingga ke jalan raya karena sejumlah warga khawatir tidak kebagian jatah vaksin sehingga rela datang mengantri sejak pagi agar mendapatkan kiliran suntik vaksin lebih awal. Dalam serbuan vaksinasi serentak yang disiarkan secara virtual bersama kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Ponorogo, ini menyiapkan seribu dosis vaksin, 470 dosis vaksin untuk santri Pempes Mekar Agung dan sisanya untuk warga Desa Pucang Anom, Kabupaten Madiun. Ratusan santri ini antusias untuk mengikuti vaksinasi untuk persyaratan mengikuti pembelajaran tatap muka di pesantren sekaligus sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Bagaimana rasanya setelah divaksin tadi? Lumayan sakit. Kenapa Mbak tertarik ikut vaksin? Karena buat persyaratan sekolah. Harapannya setelah divaksin? Semoga cepat sehat saja, sehat terus. Sehat lah makanya. Kurang lebih udah dari jam sepuluhan tadi ya Mbak. Kenapa tertarik untuk ikut vaksinasi Mbak? Ya karena kalau nunggu di tempat saya sedikit masih lama dan belum jelas kalau infonya. Makanya kesini aja. Anjatahnya juga lumayan banyak, ada seribu vaksin. Untuk menghindari kerumunan warga saat mengantri, petugas dari Polres Madiun menerapkan sistem antrian yang dicantumkan pada lembar pendaftaran vaksin. Untuk santri yang kita vaksin hari ini sebanyak 470. Selain itu, selain santri, kami juga menggunakan vaksin kepada masyarakat sekitar sini. Untuk hari ini, stok vaksin yang kami siapkan adalah seribu. Namun, kita lihat antusias masyarakat banyak, kemungkinan akan bertambah. Dan kami sudah menyiapkan vaksinnya. Untuk vaksin sendiri, jenisnya jenis Sinopas. Rencananya seribu vaksin dosis kedua bagi santri dan warga yang mengikuti vaksinasi dosis pertama ini akan kembali digelar di Pondok Pesantren Mekar Agung 2 pekan mendatang dengan sistem antrian nomor panggilan untuk menghindari kerumunan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!